Sementara itu pemirsa kondisi David Ozora, korban penganyayaan Mario Dandi, perlahan mulai membaik. David kini tengah berjuang memulihkan ingatan, serta merespon rangsangan. Video kondisi David saat dijengguk oleh istri Menteri Agama Eni Yakut, dibagikan oleh ayahnya Jonathan Latumahina di akun media sosialnya. Dalam video, David tengah berjuang mengembalikan ingatannya melalui pendengaran, meskipun respon matanya belum begitu baik. Saat ini, David berjuang untuk kesadaran kognitif, dia juga tengah mencoba mendengar dan memahami perintah sederhana. Jonathan juga mengatakan ada trauma yang sangat dalam pada sistem sarafnya yang berpotensi rusak permanen. Terima kasih telah menonton!